Intro Dua bintang timnas Indonesia, Evi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Menjadi pemain utama ketika FK Sunika menghadapi Zlatem Mouravse di Liga Tipsport 2022 Setelah menjalankan tugas bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Witan Sulaiman dan Evi Maulana langsung terbang ke Slovakia Witan yang sebelumnya bermain untuk Lechia Dinans Tersebut di datang kembali oleh manajemen FK Sunika Tim pelatih FK Sunika tak memberikan waktu lama bagi Witan dan Evi untuk beradaptasi Keduanya langsung diplot dalam starting line-up Ketika FK Sunika tampil di Tixport Liga 2022 Pada lega tersebut, Evi Maulana Fikri dan Witan mengisi sektor sayang Guna mendukung penyerang muda Giannis Nyakos Witan mengenakan nomor punggung barunya di FK Sunika yakni 88 Sedangkan Evi Maulana Fikri yang memutuskan bertahan di FK Sunika tetap dengan nomor punggung 17 Evi telah mengaktifkan klausul untuk bertahan di FK Sunika hingga 2023 Pada laga ini, FK Sunika sempat tertinggal oleh gol tim lawan pada menit ke-32 Namun, FK Sunika mampu membuat comeback setelah berhasil mencetak dua gol pada babat kedua Kemenangan ini sekaligus membawa FK Sunika menjadi juara grup A Tixport 2022 FK Sunika mengumpulkan 6 poin dari dua kemenangan dan setelah kalah Masih belum diketahui apakah FK Sunika akan melaju ke babak berikutnya di Liga Tixport 2022 Nah, bagaimana menurut kalian buat Egi Witan di FK Sunika? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton waktunya See you Terima kasih sudah menonton